Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua trik gitu pecah telur tiktok afiliate untuk pemula dan ini tuh kalian wajib banget melakukan hal ini ya jadi buat para pemula yang belum pecah telur sama sekali kalian harus banget cobain trik ini aku bakalan share ke kalian semua caranya seperti apa pertama kita akan masuk dulu ke tiktoknya nah tips yang pertama kalian wajib banget pilih niche yang bakalan kalian pake gitu loh di tiktok kalian misal tema fashion berarti kalian bakalan mempromosikan tema-tema fashion dan yang kedua saran dari aku kalau misalkan kalian mau bikin video misal video yang editing seperti ini gak ada yang nonton sama sekali ini kan editing foto ya misal tidak ada yang nonton atau kemudian gak ada yang CO kalian coba pake video original atau kayak kalian tuh punya sample kemudian dipromosiin nah jadi kayak misalkan videonya tuh kayak bener-bener record sendiri nih contoh kayak gini ini aku nge-record sendiri dari produk yang aku beli misal kayak gitu atau bisa juga dari editing-editing foto nih yang aku lakuin selama ini dan ini memang terbukti berhasil gitu loh banyak yang CO juga gitu dari hasil apa namanya upload foto bergerak kayak gini atau kalian bisa upload video cina kayak gini ini adalah video cina yang aku download di aplikasi lain kemudian di re-upload di tiktok jadi sebenernya kalau buat temen-temen yang gak punya sample tips yang bisa kalian lakukan yang pertama bisa editing foto nih editing kayak gini yang aku bilang tadi terus yang kedua kalian bisa pake video cina kalau memang kalian tidak punya sample tapi kalau misalkan tips yang tadi tidak berpengaruh sama sekali misal daysnya gak ada yang nonton atau misalkan akun yang gak berkembang sama sekali terus tidak ada yang CO sama sekali kalian boleh cobain pake video original video original itu kayak video yang kalian sampelnya tuh beli kemudian kalian promosikan atau kalian bisa pake sample-sample yang ada di rumah dan produknya itu ada di tiktok gitu loh jadi yang sampelnya sama dulu pernah beli misal terus kalian baru promosiin itu juga bisa bisa kalian lakukan ya next step kalian wajib banget kalau misalkan mau upload video itu bisa pake editing-editing estetik kayak gini sekarang kan lagi apa ya udah difasilitasi banget lah kita banyak banget aplikasi yang mendukung supaya lebih bagus nih ini aku akhir-akhir ini editingnya pake yang berwarna kayak gini terus ada bunga-bunganya kalau dulu kan manual ya nih kayak gini cuman cuci gudang, handung itu cuman kayak pake background kuning doang gitu ini juga background biru karena dulu-dulu kan belum bisa ya aku belum bisa editing dan belum tau ternyata ada editing estetik kayak gini ini juga bisa naikin views atau kayak orang tuh bikin penasaran dengan yang mau kita share gitu loh ini kan kayak kayak warna-warna kayak gini lebih unik aja gitu loh jadi orang bisa lebih tertarik aja nah terus step yang selanjutnya selain video editing kayak gini kalian bisa lihat untuk marketplace produk jadi misalkan produk apa yang lagi booming atau misalkan produk apa yang lagi cuan gitu karena disini oleh tiktok udah difilter misal ini adalah produk tercuan yang ada di tiktok kalian bisa lihat penjualannya juga udah banyak banget dari 18 ribu ada yang 51 ribu ya yang zipper look gitu terus ada celana juga kemudian ada skincare dan lain-lain ini adalah produk tercuan di tiktok gitu terus selain produk tercuan ada juga produk pasti laku nih kalian bisa lihat ini produk kosmetik ada elektronik dan lain-lain pokoknya banyak banget yang bisa kalian ambil dari sini produk-produk yang lagi laku banget gitu misalnya kalian nichenya belum tau pengen apa gitu bisa cari referensi dari sini atau ini ada produk terlaris ya ini ada skincare ada makanan juga ada baju pokoknya random ada fashion kemudian ada makanan ada kerudung dan lain-lain pokoknya kalian bisa memanfaatkan kayak filter-filter ini untuk kalian pakai nah jadi itu tuh bisa kayak kalian manfaatkan gitu lah fitur-fitur ini atau misalkan kayak filter-filter ini bisa kalian manfaatkan ya terus selanjutnya nih misal kalian pengen lihat produk yang sedang trending atau produk yang lagi booming banget ini adanya disini nah ini adalah produk-produk yang lagi trending di minggu ini ada selai kolins coklat kemudian ada hijab selai kolin lagi kemudian ada sambal bojo kemudian ada fashion ya di rana fashion ini di makanan di elektronik juga ada di makanan lagi dan ada di buku-buku belajar nah ini yang lagi happening atau lagi booming jadi buat teman-teman kalau mau lihat peringkat teratas disini eh mau lihat sedang trend disini mau lihat yang peringkat teratas disini dan mau yang lihat terlaris kalian bisa cek di produk terlaris ini kolagen masih nomor 2 ya peringkatnya yang nomor 1 originote originote udah naik lagi kalau kemarin-kemarin yang nomor 1 penjualan kolagen sekarang sih originote udah naik lagi pokoknya perminggunya bisa kalian cek disini ya apalagi kalian kalau misalkan promo skincare nih ini lagi apa namanya lagi banyak banget penjualan skincare nih rata-rata ya untuk produk terlaris banget karena mungkin orang kan butuh skincare juga ya kan nih makanya mereka mungkin banyak yang CO karena butuh kebutuhan gitu ya untuk skincare ini nah seperti itu ya dan yang selanjutnya kalian misalnya udah pecah telur nih tapi komisinya itu misalkan tidak memenuhi syarat nah kalau pesanan tidak memenuhi syarat itu kalian jangan kayak bingung atau misalkan jangan ini kenapa sih gitu kok pesanannya nggak masuk atau misalkan kok komisinya tidak masuk kalau sudah ada yang CO tapi pesanannya misalkan tertunda itu nggak masalah guys jadi tertunda itu berarti produknya lagi di jalan dan nanti bakalan sampai ke pembeli tapi kalau keterangannya seperti ini bentar ya aku spill nih kalau pesanannya tidak memenuhi syarat kalian bisa lihat berarti pesanan ini dibatalkan sama si pembeli jadi kayak gitu ya kalau misalkan untuk produk yang tidak memenuhi syarat berarti produk itu dibatalkan nah seperti itu ya jadi itu bisa jadi tips gitu banget nih buat kalian kalau misalkan kalian pengen pecah telur segera gitu ya kan jadi kalian jangan nunggu lama kalau misalkan kalian nih ada di niche fashion tapi nggak ada yang nonton aku nggak berkembang coba ganti lagi cara uploadnya atau cara bikin videonya misalnya dirubah jadi video original atau misalkan dirubah niche-nya dan lain-lain pokoknya pergerakannya tuh harus cepat ya jangan nungguin aduh ini kok udah udah misalnya udah 50 video kok belum pecah telur jangan nunggu lama guys berarti produk tersebut atau misalkan niche tersebut nggak cocok di akun kalian jadi kalian bisa ganti gitu ya kan karena pengalaman aku aku juga ini adalah ganti niche yang kedua yang pertama itu aku ada di peralatan rumah tangga karena kebetulan yang CO nggak ada gitu waktu itu terus kurang berkembang juga akhirnya aku pindah ke fashion di fashion lumayan banyak yang CO juga gitu ya seperti itu tipsnya oke guys itu dia video dari aku untuk hari ini semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on the next video kemudian selamat menikmati